Halo Surabaya, are-are Suraboyo Kembali saya mengadakan seminar rahasia kajian berdoa di Surabaya nanti di tanggal 27 September di Hotel Kampi Banyak materi yang bisa anda dapatkan di sana Khusus untuk warga Surabaya dan sekitarnya yang mau hadir di tanggal 27 September nanti ya di Hotel Kampi ya Banyak materi dan salah satu materinya yang bisa anda dapatkan adalah bagaimana bisa menggali potensi dalam diri Menjadi pribadi magnet uang, menjadi magnet cinta bahkan dan bisa paham komunikasi atau teknik komunikasi dengan relasi anda untuk membangun bisnis anda menjadi lebih baik lagi pastinya Tentunya tujuannya untuk memprogram bawah sadar anda agar bisa lebih bahagia Kita tahu dan kita sadar bahwa sukses atau keberhasilan itu tidak bisa digapai atau diraih kalau tidak bahagia Karena secara prinsip bahagia dulu baru berhasil Saya tunggu kedatangan anda dan untuk pendaftaran anda langsung cek di video ini Nomornya bisa langsung anda hubungi di sana Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om swastiastu Namo buddhaya Salam kebajikan Shalom Sehat terus untuk anda semuanya Salam sehat Sukses Ajaib Bersyukur dan bahagia Lima hal yang saya sebutkan tadi adalah tujuan kita bersama Dan memang tujuan manusia hidup adalah berbahagia Membahagiakan diri dulu baru membahagiakan orang Bagaimana mungkin kita ingin membahagiakan orang lain sementara diri kita belum bahagia Maka lakukan apapun yang bisa membuat anda bahagia Dan itu positif Dan hari ini untuk anda yang mendengarkan audio ini Saya hanya ingin Mengajak anda merenung Mengajak anda Untuk mengerti betapa istimewanya anda Sebagai manusia Hakikinya tujuan orang hidup itu adalah bahagia Semua manusia tujuan hidupnya adalah untuk berbahagia Beribadah untuk bahagia Mencari rejeki Untuk bahagia Menjalin cinta kasih Untuk bahagia Sekali lagi saya katakan untuk bahagia Lalu ada sebagian orang Mungkin anda yang mendengarkan audio ini Merasa tidak bahagia Berarti memang ada sesuatu yang memang Membuat anda tidak bahagia Anda yang tahu persis itu Dan untuk anda Siapa pun anda dimanapun anda berada Yang mungkin hari ini Tidak bahagia karena tersakiti Tersakiti dalam bentuk percintaan mungkin Tersakiti dalam bentuk relasi Pertemanan Atau Bisnis Anda merasa tersakiti Ketahuilah Berarti anda harus Berpindah dari tempat itu Kembali lagi karena memang tujuannya bahagia Lalu kenapa anda masih disitu Kalau memang anda tidak bahagia Saya hanya ingin sharing disini Dengarkan saya baik-baik Bahagia itu bukan dicari Bahagia juga bukan dikejar Bahagia juga bukan diberi Tapi bahagia itu diciptakan Oleh siapa Oleh diri anda sendiri Untuk diri anda sendiri Berbicara tentang bahagia Bahagia itu juga sebuah vibrasi yang bisa menular Jadi saya sempat mengatakan bahwa Bahagiakan dulu dirimu Baru kamu bisa membahagiakan orang lain Bagaimana kamu bisa Membahagiakan orang lain Sementara kamu sendiri tidak bahagia Itu artinya Kamu memberikan kebahagiaan orang lain Di atas kesedihanmu Maka jika memang mau berimbang Bahagia dulu kamu Baru setelah itu Kamu bisa bahagiakan orang lain Tadi saya mengatakan bahwa Bahagia itu bisa menular Iya Kalau kamu bahagia Atau kalau saya bahagia Sedang bahagia Ketika saya deket teman saya Dan saya sering ditanya Kamu bagaimana sih caranya Kok bisa kelihatan happy banget Mas Bagus gimana sih kok Bisa happy banget kayaknya Saya menganggap masalah yang ada dalam hidup saya Itu hanya angin lalu Saya yakin pada akhirnya terlewatkan Jadi untuk apa saya fokus disitu Saya lebih memilih untuk bahagia Saya lebih memilih untuk mencintai diri saya Dengan memberikan kebahagiaan Menciptakan kebahagiaan Saya lebih memilih untuk berbahagia Dengan cara Menikmati segala kondisi yang ada Meskipun Perjalanan hidup tidak mesti harus lurus terus Contoh sederhana Kalau kita mau ke kantor Saat anda kerja mungkin Tidak mungkin jalannya lurus Pasti ada belokannya Nah belokan tersebut adalah seni Belokan tersebut adalah Hiasan Agar kita tahu ternyata Pemandangan dari satu tempat Ke tempat yang lain itu berbeda Tapi tetap tujuan saya adalah kantor Nah kantor ini adalah kebahagiaan kita Jadi saya lebih memilih untuk menikmati perjalanan Menuju bahagia tersebut Jadi sesulit apapun kondisi anda Sesedih apapun hati anda Percayalah itu semua akan berlalu Saya akan lebih spesifik lagi Kalau hari ini anda merasa tersakiti Tepat juga hari ini Hati anda Rasanya seperti Tercabik-cabik mungkin Dan saya berusaha untuk mengerti itu Dan sangat mengerti bahkan Tapi percayalah Ini akan berbeda Seiring berjalannya waktu Hari ini anda merasa Tercabik-cabik 100% Besok sudah pasti berkurang Besok dan seterusnya pun pasti berkurang Itu artinya Saat anda menjalani proses hari demi hari Untuk melewati Tercabik-cabiknya hati anda Pasti akan ada sesuatu yang indah di perjalanan Sehingga menghilangkan Rasa sakit anda itu Secara perlahan Ataupun sekaligus Percaya tidak percaya Itulah yang terjadi Dan perjalanan manusia itu Ada polanya Kenapa saya mengatakan seperti ini Karena memang pola hidup Manusia itu seperti itu Itu kenapa Satu kali 24 jam itu Tidak malam terus Ada kalanya dia siang Tidak gelap terus Ada kalanya terang Kita pun tidak lapar terus Ada kalanya kita kenyang Ada kalanya kita benci Tapi ada kalanya kita mencintai Hidup itu berputar Seperti Banyak orang mengatakan bahwa Hidup itu tidak akan ada di atas terus Tidak akan dibawa terus Jadi kesedihan ini Hanyalah sebuah seni dalam hidup Suatu saat akan menjadi Cerita yang indah Akan menjadi cerita yang indah Dan Kesedihanmu adalah sebuah pengalaman Yang suatu saat Itu akan menjadi cerita yang indah Dan kamu akan mengerti Ketika ada orang-orang terdekatmu Menceritakan hal yang sama Yang sudah pernah kamu rasakan Kamu akan lebih dewasa lagi Dan kamu bisa memberikan Nasihat kepada mereka Bahwa semua ini pasti berlalu Dengan sendirinya Sebagai closing dari saya Masalah itu boleh datang Tapi bantuan Allah Itu juga datang Masalah bukan musuh Melainkan masalah adalah Sahabat yang paling setia Yang datangnya silih berganti Satu datang Kemudian pergi Datang lagi yang lain Kemudian pergi Datang lagi yang lain Namun poinnya adalah Saya bisa share disini Di audio ini Bahwa ketika Anda dihadapkan masalah Dan Anda menyikapinya dengan dewasa Maka sesungguhnya Allah Sedang ingin menaikkelaskan Anda Secara keperibadian Dan secara karakter Dan Anda menjadi Lebih dewasa daripada sebelumnya Anda menjadi orang yang spesial Di mata Allah Karena banyak pengalamannya Kemudian Anda bisa menjadi Orang yang bermanfaat Untuk orang lain Dengan menceritakan Banyak pengalaman Anda Sehingga orang bisa mencontoh Anda Dan bisa bangkit lagi Dan bisa tersenyum lagi Dan bisa keluar dari kesedihannya Semoga ini bermanfaat Saya Bagus Baraja Yang selalu Ingin terus memberikan yang terbaik Untuk Anda pendengar saya Dimanapun Anda berada Salam hormat saya Salam sehat Sukses Ajaib Bersyukur dan bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!